selamat datang kembali di channel pernetrader di video kali ini kembali saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 13 saham sektor komoditas pertama netko kedua Elsa ketiga Pegas keempat PGO kelima MDKA ke enam MBMA ke tujuh BRPT ke delapan brand ke sembilan Antam ke sepuluh Inko ke sebelastin ke dua belasakra ke tiga belas Esa dan terakhir NCKL Halo teman-teman copy trading XM mau trading seperti ahlinya dengan cepat atau dapatkan bagian hingga 50% dari profit strategi teman-teman gimana caranya gimana joinnya klik dulu dong XM Indonesia link ada di deskripsi dan gabung jadi XM Indonesia ini punya master suhu yang sudah bermitra yang yang sudah konsisten dari puluhan ratusan hingga ribuan persen per bulan di trading gold forex silver dan kriptokaransi dan juga algoritma dan lainnya jadi teman-teman langsung saja ikutin copy tradenya kalau teman-teman yang pemula masih bingung gimana sih cara lihat momentum gimana lihat news gimana strateginya bingung kan sering loss coba join dan daftar di XM Indonesia dan gunakan copy trade dari suhu-suhu yang ada di XM Indonesia dan bagi teman-teman yang sudah konsisten profit puluhan ratusan hingga ribuan persen setiap bulan teman-teman bisa gabung bermitra dengan XM Indonesia membagikan strategi teman-teman dan dapatkan hingga 50% profit dari strategi teman-teman yang bagikan ke teman-teman yang pemula yang baru join di XM Indonesia mau lebih jelas dan langsung saja kita ke websitenya dan ini ya websitenya kalau teman-teman mau xmmarketglobal.org ini saya sudah tar dan teman-teman tinggal lihat ya member area dan ini copy trade atau master master suhuorex gold silver yang sudah menghasilkan profit dari puluhan ratusan hingga ribuan persen 399 persen tapi ini kan yang sebelumnya ini enggak selalu konsisten sama 399 dolar mungkin ada di bawahnya turun dikit ada naiknya dan juga mungkin ada lossnya tipis ya fee-nya itu 25% dan investornya ada 1794 berarti ini yang besar ya ya kalau bapak ibu mau ikutin ikutin yang besar atau coba-coba yang kecil fee-nya kecil biar bisa menyesuaikan nanti cocok-cocokkan aja bapak ibu ya jadi seperti itu langsung saja klik link yang ada di deskripsi join di XM Indonesia dan ikutin copy trade-nya bagi banyak pemula atau yang sudah lihai sudah master yang bisa menghasilkan profit konsisten setiap bulannya langsung saja join untuk daftar jadi manager investasi bagian dari XM Indonesia jadi itu aja ya untuk program kali ini videonya terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya langsung saja ke indeks hari ini indeks ditutup menguat 0,17% ke harga 6970 dan transaksi sampai saat buat video ini di 8,1 triliun kembali sepi dan ya masih di bawah 10 triliun dan ternyata tutupannya di 6,977 menguat 7 poin dari harga price market saat tutup tadi langsung saja ke technicalnya untuk ISK cukup bagus ini kelihatan kok ISK tuh arahnya ke atas apalagi bapak ibu perhatikan MACD-nya tuh sudah golden cross tajam mengarah ke atas sudah melewati dan melewati dan juga sudah dan sudah melewati perbatasan garis 0 cukup bagus dan terlihat ya ISK tuh berapa kali bawa turun naik berarti ada rejection kan berarti ada bank power pas dia lagi di bawah kondisi seperti ini sangat mungkin minggu depan arahnya 7000 sampai 7000 berapa nih 7040 atau 7050 kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus breakout ini kalaupun retest ya ini gambarannya masih sama kalaupun misalnya minggu depan tuh ada koreksi menurut saya karena ini sudah sinyalnya bulis koreksi tipis kecuali tiba-tiba jebol juga tuh kembali 6880-nya ya beda cerita ya tapi kalau kondisi seperti ini harusnya bagus pola sahamnya seperti ini ya kecil kemungkinan kalau sampai turun lagi tiba-tiba downtrend minggu depan ya mestinya sih ada peluang windows dressing ya jadi seperti itu untuk ISK bagus pokoknya bapak ibu hot aja saham-sahamnya kalau bapak ibu punya saham yang sudah TP ya incer di area supportnya karena ada potensi tetap mantul dari support tapi ini kembali lagi disclaimer ya dan fokus aja ke portfolio bapak ibu ya seperti itu untuk ISK minggu depan harusnya bisa sampai 7000 atau bahkan 7050 kalau naik 1% kan ya sangat mungkin ke 7040-7050 100% setengah aja udah ya seperti itu untuk ISK langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di area 1120 terkoreksi 3,44% langsung saja ketenikannya Medco di area support mestinya si Ribbon ya nekat aja kalau bapak ibu mau ya karena juga hari ini doji volume meningkat di area bawah ya mungkin ada yang buy power ada yang cover supportnya 1090 jebol itu tinggalin aja daripada dibawa ke 1000 kalau bapak ibu siap dibawa ke 1000 boleh minggu depan konfirmasinya memang harusnya ya Senin tuh atau Selasa harus ada candle Ribbon kalau dia kembali ke atas sama 200-nya udah cukup bagus tuh untuk Medco jadi kalau bapak ibu ada yang beli hari ini ya sebenarnya sih gak masalah juga walaupun memang masih bisa indikasi pola deadcat bone kembali kalau menjebol 1080-nya ya ke 1000 tapi kecil kemungkinan kalau menurut saya ke 1000 ya peluang besar sih bisa ada potensi kembali Ribbon kalau bapak ibu perhatikan juga koreksi minggu ini itu volumenya kecil gak nyampe setengah volume sebelumnya koreksi dan minggu sebelumnya itu ya itu ada buying power ada ekor jadi kemungkinan besar tetap Ribbon Medco minggu depan ya seperti itu untuk Medco kesempatan risk-nya kecil ya sekitar 4% ya se ideal lah kalau mau stop loss ya seperti itu untuk Medco langsung saja ke selanjutnya ada Elsa yang ditutup lega 410 terkoreksi 1,44% langsung saja ke technical-nya untuk Elsa gak masalah mau besok dia kesenin pun koreksi lagi malah kesempatan bapak ibu dapat harga murah kalau menurut saya tetap sering low-nya 400 seharusnya dijaga bulan ini dan bulan depan ya targetnya masih sama 440 itu ada potensi disentuhnya mingguan bulan ini atau bulan depan ya tapi kembali lagi ini disclaimer ini baru analisa saya ya kadang juga analisa saya itu bisa salah mengalisa kira-kira kemana sih arahnya contoh tapi kan bisa di luar plan itu di luar analisa bisa aja gak sesuai jalannya market itulah pentingnya pakai kalau saya ya stop loss minimalisir resiko jadi ada potensi upset 7% dengan risk kalaupun bapak ibu beli dia 410 itu paling maksimal 4% kalau besok senin koreksi lagi malah kesempatan dapat harga murah gak masalah walaupun terlihat dia hari ini membentuk lower low lower high kalau dilihat dari temporary weekly-nya itu gak masalah gak ada buangan yang cukup signifikan koreksi biasa aja kalau bapak ibu perhatikan ya Elsa itu kelihatannya konsolidasi seharusnya ya dijaga 400 itu targetnya masih sama 440 ini ini neckline ini harusnya kuat dijaga yang 400 nih nah tapi ya tergantung bapak ibu lah ya kalau gak yakin ya silahkan kalau mau nawar di 360 ya siapa tau false brick dia membuat swing low-nya sampai 360 saya mau beli di bawah nawar aja dulu sabar nunggu ya gak ada yang salah juga seperti itu ya yang penting fokus aja ke trading plan bapak ibu ya seperti itu untuk Elsa langsung saja ke selanjutnya ada pegas yang ditutup di agi 1125 tar koreksi 0,88% langsung saja ke teknikannya pegas lagi konsol ya sentiment force major di itu gak masalah sih kalau menurut saya sih ada potensi tarikan kalau bapak ibu perhatikan nih volume mulai ada kekuatan di bawah walaupun belum besar tapi konsolidasinya sepertinya sih ada peluang untuk mencoba rebound minggu depan apalagi minggu ini doji ya sudah kayaknya sih sudah selesai buangannya karena minggu sebelumnya tuh buangannya besar dan minggu ini sudah melawan tapi belum kuat ya minggu depan harusnya ada kompirmasinya ya tinggal cek broker summary-nya seperti apa hari ini apakah ada yang akum nah kalau ada bisa diperhatikan pokoknya pakai aja 1100 support pegas seperti itu pegas langsung saja ke selanjutnya ada PGO yang ditutup di agi 1220 ntar koreksi 2,4% langsung saja ke teknikannya PGO belum kuat tapi ya kalau bapak ibu mau masih di atas 1180 sampai 1200 itu masih oke gitu aja untuk PGO tapi secara teknikal ya memang kalau dilihat buangannya juga terlalu besar tapi ya polanya kurang oke ya kompirmasinya sih minggu depan seperti apa kita lihat candle-nya kalau dilihat dari time pre-weekly-nya itu candle doji dan buangannya juga kecil ya mestinya sih bertahan menurut saya lah ya tetap akan mempertahankan supportnya 1200 itu untuk PGO langsung saja ke selanjutnya ada MDKA yang ditutup di harga 2360 terkoreksi 2,47% langsung saja ke teknikannya untuk MDKA tunggu dia balik ke atas 2400 aja atau tunggu sekalian di 2200 gitu aja untuk MDKA ya kalau kondisi seperti ini mungkin nggak sih dia bisa ada kami balik teknik ribuan false brick kalau dilihat deh candle-weekly-nya memang tutupannya kurang oke ya tapi kita lihat jam minggu depan kalau dia seninnya balik ya cukup bagus lah ya ke atas 2400 kalau nggak ya ke bawah dulu tapi nggak masalah mungkin nggak disini double top nggak pokoknya 2200 dijaga seperti itu MDKA langsung saja ke selanjutnya ada MBMA yang ditutup DG625 menguat 1,62% langsung saja ke teknikannya MBMA juga sudah lumayan oke mulai ada perlawanan di 600 harusnya dijaga kalau ada yang beli di 625 ya nggak masalah juga itu area beli dan kalau bapak ibu perhatikan ada candle doji dah volume juga meningkat setelah 3 minggu dia bawa turun candle merah tapi lihat saat turun 3 minggu itu volumenya kecil dan minggu ini mulai ada perlawanan di area 600 harusnya ini dijaga paling nggak dia bisa ngeswing atas 700 atau 720 itu lumayan kan dapat 10% lagi tapi ini disclaimer ya untuk MBMA langsung saja ke selanjutnya ada BRPT yang ditutup di RG1165 menguat 0,86% langsung saja ke teknikannya BRPT bagus di atas 1100 aman ya targetnya kemana 1300 minggu depan jalan nggak jalan kalau dilihat dari time frame weekly-nya candle-nya bagus koreksinya bagus volume-nya juga oke kalau dilihat dari time frame daily itu bisa jadi nanti pola bulis penan atau symmetrical triangle bisa juga disambat atau pola patent plaque juga bila silahkan tergantung bapak ibu bagaimana melihatnya lihat neckline 1200 tembus 1200 tembus 1300 minggu depan risk-nya kecil aja cukup dalam risk-nya 7% karena harus kalau pakai stop loss jempol 1100 7% reward-nya 1311% seimbang 1 banding 1,5% seperti itu BRPT kita lihat aja BRPT ini menarik sahamnya Pak Prayogo Pengestu brand-nya naik cuan naik tapi ya naik BRPT yang belum ke atas dan BRPT sudah double bottom ini konfirmasi nggak kelihatannya kalau bapak ibu perhatikan tadi kan time frame weekly-nya juga bagus aman harusnya mestinya minggu depan digas mungkin akan jadi pendorong juga ISG bulis nanti ya seperti itu BRPT langsung saja kesan-sanjutnya ada brand yang cukup luar biasa hari ini menguat 10,96% ke harga Rp6.325 langsung saja ketahinkannya brand luar biasa brand ya saya punya brand dari bawah tapi sudah PTP kemarin pas merah ya yang seperti ini ini ya tergantung market makernya kalau market makernya mau guyur-guyur kan itu jadi seperti itu untuk brand kemana arahnya nih kira-kira kalau bapak ibu tarik dengan pibon aja dari swing low ke swing high sebelumnya ini ya bisa ke Rp6.600 berarti ada potensi upset masih naik 5% minimalnya tapi bisa lebih tinggi dan bisa jadi selesai juga kita nggak tahu ya karena yang seperti ini nggak ada yang tahu kalau yang bilang saya tahu arahnya ke Rp7.000 dari mana dia tahu apakah dia berteman dengan market maker apakah mungkin market makernya mau kalau saya sebagai market maker yang nggak mau dong ketahuan orang walaupun mungkin teman dekat ya ibaratnya kecuali mereka satu grup sudah memang ya kita nggak tahu seperti apa ya sistem mereka ya tapi kalau sendirian ibaratnya atau satu-dua orang ya nggak mungkin dia ngebocorin ke orang kan nggak mungkin sampai tersebar tiba-tiba di grup ada yang bilang mau ke Rp7.000 ya itu tuh mungkin-mungkin aja tapi ya lebih besar atau 70%-nya ya hanya omongan belum pasti nah seperti itu ya jadi yang punya di bawah ya polo terus saja pasang trailing stop kira-kira kalau mau seperti ini ya lebih jauh spare trailing stopnya karena ya bapak ibu yang beli di Rp5.400 pasang trailing stopnya harusnya kemarin kena trailing stopnya karena dia tuh sempat turun sampai Rp5.300 ya kalau bapak ibu Rp5.400 pasang trailing stopnya 3%-4% pasti kena ya paling nggak di Rp5.600 tuh kenanya karena dia sempat naik tinggi terus turun di Guyur itu pasti kena trailing stopnya nggak mungkin nggak ini yang seperti ini nggak ada yang tahu ya nggak ada yang pasti pasti juga ada yang profit taking kemarin mungkin jadi seperti itu bagi bapak ibu dan bagi bapak ibu yang sudah TP atau kena stop loss profit ataupun lainnya ya jangan disesalin atuh coba tau coba tau iya coba tau pas liat candle kalau candlenya turun pasti bersyukur wah syukur kemarin DP ya seperti itu itu cara market bekerja mengganggu psikologis para trader ya yang seperti ini jangan disesalin kalau kehilangan barang yaudah ya kalau seperti itu terus nanti kejadian beli saham lain karena ingatnya brand wah brand kemarin naik kok ditubah turun eh ternyata dibawa turun terus saham yang baru dibeli nyangkut kan ya kuncinya disiplin syukurin yang ada pasang trying stop walaupun tipis profitnya yang penting sering dan banyak seperti itu ya seperti itu aja untuk brand arahnya ya mungkin kalau ditarik dengan pibuan akhir retracement ini selanjutnya itu 6.600 6.500 itu seperti itu brand langsung saja akan selanjutnya ada antam yang ditutup 1635 tar koreksi 0,9% langsung saja antam sudah mulai oke 1.600 harusnya dijaga kecil kemungkinan kalau dia jebol 1.600 bahkan 1.620 pun kecil kemungkinan tapi ya jelek-jeleknya swingnya 1.600 saja tapi indikasinya sudah mulai oke sudah mulai ada perlawanan mungkin minggu depan sudah mulai mencoba rebound lagi kalau dilihat dari time frame weekly juga ada kender perlawanan doji walaupun ekor masih panjang kenapa ekor masih panjang mungkin ada yang beli di harga sebelumnya atau di minggu sebelumnya ada yang jual BP ada jual profit tipis ada jual cut loss tipis nah itu makanya ekor masih panjang nanti kalau dia sudah kuat baik yang power kuat ya bagus kuncinya ini 1.700 1.700 tembus sinyal-sinyal uptrend untuk antam seperti itu antam langsung saja ke selanjutnya ada inko yang ditutup diaga 4.590 terkoreksi 2.34% langsung saja keterikannya inko juga mulai bagus 4.500 harusnya dijaga ya minggu depan sih jalan kayaknya kalau saya lihat ya coba cek nanti broker semarinya seperti apa ya seminggu ini kalau dilihat dari time frame weekly sudah mulai ada perlawanan buying power kuat volume besar tapi sumnya nggak kemana-mana nggak jebol support harusnya sih minggu depan tekniknya rebound ya untuk inko tapi ini kembali lagi disclaimer langsung saja ke selanjutnya ada teens yang ditutup diaga 660 terkoreksi 0.75% langsung saja ke tekniknya teens tunggu-tunggu 680 lebih aman kalau bali sekarang boleh nggak ya 640 650 itu jebol itu tinggalin ya boleh kayaknya sih rebound minggu depan ya peluang besar kalau dilihat dari time frame weekly nya doji oke nih kalau mau nawar di bawah boleh di 660 ke bawah sampai 650 645 jebol 640 tinggalin boleh juga pokoknya atau buy on break out kalau dia tembus 680 juga boleh tapi agak beresiko ya buy on break out takutnya sih false mending beli bawah aja ya nawar coba tapi disclaimer ya atau tergantung bapak ibu lah nyamannya dibanakan ada yang hobinya buy on break out sering profitnya seperti itu ya boleh nggak ada salah ya untuk teens langsung saya jajakan samsenyutnya ada akra yang ditutup diaget 1430 terkoreksi 1,71% langsung saja ke teknikannya akra harusnya rebound 1400 harusnya dijaga walaupun memang ada indikasi pola dead cat bone kayaknya sih nggak pola dead cat bone walaupun ya tadi dia terus mau betuk lower high lower low 3 hari tapi volume meningkat di hari dan memang hari ini volume meningkat saat guyuran eh mas cd nya sudah melewati perbatasan garis 0 ke negatif ya dead cross tajam sudut kemiringannya 30 derajat mestinya sih bisa jembol juga ya tapi lihat besok nah ini kalau bapak ibu perhatikan di time frame weekly nya koreksinya volume nya kecil tinggal lihat besok lah seninnya seperti apa ya tunggu aja apakah tunggu ada kendal hijau baru beli atau seperti apa pokoknya kuncinya kalau bapak ibu yang sudah beli itu 1400 jembol itu banding pertimbangkan stop loss dulu bagi bapak ibu yang punya kalau gak mau stop loss tinggal tonton video pokoknya kuncinitas Borneo Trader di youtube pilih yang pro trader itu nanti ada cara everest down sam-sam berpundamental bagus jadi bapak ibu juga bisa tahu dimana sih kira-kira saya bisa everest down berapa kali saya bisa everest down nah tinggal bapak ibu seperti apa ngumpulin uangnya ya jaga dan tahu dimana saatnya everest down seperti itu akrah langsung saja ke sam-sam selanjutnya ada ESA yang ditutup tar koreksi cukup dalam 6,29% harga 595 kalau dilihat ada transaksi asing belum dibuka langsung saja ke teknikannya ESA ada buangan tadi ya wah bagus nih sampai 560 terus di cover aman tapi 550 support sekarang dia di support minor ya bagaimana strategi bapak ibu aja mungkin gak nih pola dead cat bone gak aman di atas 550 harusnya aman ESA jadi kalau bapak ibu yang punya dari bawah ya pasang trial stop lah kalau dilihat data pre-weekly-nya biasa aja doji jadi ya gak kemana-mana juga ya tapi menggedepan sih tetap ya kalau memang mau bagus ya harusnya rebound Senin Selasa untuk ESA langsung saja ke sam-sam terakhir ada NCKL yang ditutup diaget 1085 menguat 3,82% langsung saja ke teknikannya NCKL ini bagus juga ya saya sudah beli bahkan dari semenjak hari Selasa saya suruh antri ngicil bawah di 1060 sampai 1030 NCKL sekarang sudah lumayan profitnya ya saya dapat di 1050 dan sudah 3% ya tinggal lihat nanti kalau target saya itu 1180 1200 arahnya karena kalau bapak ibu perhatikan volume hari ini juga meningkat signifikan ya MACD-nya sudah gold and crush walaupun masih landai belum kuat belum sudut kemiringan lebih dari 30 derajat tapi sudah mulai oke kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus dia itu berhasil breakout harusnya 1000 dijaga ya mungkin nggak sih tiba-tiba dia candle-nya besok merah lagi minggu depan seperti ini ya kita nggak tahu seperti apa ya kalau dia seperti itu malah saya mungkin tepe dulu beli lagi di bawah gitu aja tapi kemungkinan besar sih naik candle besok candle minggu depan naik satu candle seperti ini dia akan menguji 1180-1280 itu nanti jadi naik land cap and handle-nya dan potensi besar ini kalau melihat dari time frame weekly-nya swing low konsolidasinya nah ini kan sama aja pola saham itu kalau nggak dia naik tinggi turun dalam dan ternyata minggu ini setelah 4 minggu atau 5 minggu konsolidasi dia breakout 1000 dengan volume besar ya valid nggak mestinya sih valid kecil kemungkinan jebol lagi ya targetnya 1200 tapi ini disclaimer harga sekarang cukup tinggi tergantung bapak ibu bagaimana strateginya seperti itu NCKL cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borner Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borner Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kota tarik DM Instagram Borner Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan